Oke, jumpa lagi bersama saya OKATC Kembali lagi bersama saya Andika disini Setelah sekian lama saya istirahat dan tidak membuat video tutorial Sekarang saya kembali lagi Tapi di tutorial yang berbeda Nah, sebelum saya mulai tutorialnya Saya mau minta maaf dulu kepada teman-teman Fave Yang selama ini selalu mengikuti saya Di channel OKATC Saya tidak bisa membuat video tentang Fave lagi Karena ya, tahu sendiri Yang berhubungan dengan dikotin itu tidak dimonetisasi oleh Youtube Nah, jadi tanpa berlama-lama Saya lanjut ke konten yang baru dulu Nanti baru kita cerita lagi, oke? Kali ini saya akan membagikan tutorial Cara memperbaiki kaca kamera handphone yang pecah Atau yang retak atau yang buram Seperti ini Ini kan sudah kabur nih Tidak bisa melihat lagi Nah, memang sebagian banyak di online itu sudah ada yang jual kaca kamera ini Tapi sebagian besar Dari HP-HP yang mereknya seperti yang aneh-aneh lah Tidak pasaran kan Itu tidak ada yang jual kaca kameranya Jadi solusinya ini saya berikan sekarang Cara membuat kaca kamera HP dari alat yang sederhana atau yang simple lah Yang sudah didapat Menurut saya sih tidak perlu modal ini kalau mau dapat alatnya Tapi disini teman-teman harus berani minta sama tukang service Minta untuk modal benerin kacanya itu bekas LCD HP yang pecah Nah, ini modal kita untuk benerin kamera handphone Eh, bukan kameranya sih, kaca luar kamera Karena kebanyakan kaca kamera Model HP-HP lama atau model HP-HP yang lain Itu kan tidak ada jual atau sudah buram seperti ini Itu kan hasil kameranya Jadi, sekarang kita perbaiki Nah, jadi disini kita lanjut Saya lanjut ke bahan-bahan yang diperlukan Pertama, yaitu kaca kamera juga Ini kaca LCD Atau kaca HP bekas Kita minta aja di counter-counter itu banyak Dan kedua, amplas Disini sebenarnya kalau mau alat yang lebih keren lagi Ya pakai bor tangan Atau pakai gerinda Atau pakai asahan batu cincin juga bisa Itu membuat kaca kamera mau lebih cepat Tapi disini saya kasih barang yang simple aja Karena Nggak semua orang punya mesin untuk buat Kaca kamera ini Nah, disini saya lanjut aja Jadi sebelum kita buat bentuk kayak gini Kita ambil dulu Lepas dulu yang lamanya Kita lepasin dulu yang lama Nah, untuk ngambil ukurannya Ini Ini kalau mau langsung aja Ntar Saya kasih tau dulu Potong kacanya Ntar ya Nah, ini ada kaca yang sudah saya potong Tapi ini beneran dari LCD HP Tapi sudah saya bersihin bekas lemnya Atau bekas yang lain-lainnya Kalau nggak percaya Ntar saya potong dulu Teman-teman mau pakai pemotong kaca juga bisa Atau mau potong perlahan juga bisa Atau mau pakai Ini ada juga pemotong kaca Saya beli di online Ini juga murah Ini bisa juga memotong kaca Kita masuk kayak gini Yang langsung patah Bisa diambil bagian yang diperlukan Nah, gini Dapatkan Kita pakai yang sudah saya rapiin aja Kalau ada pemotong kaca juga lebih bagus Nah, disini saya potong dulu Sampai kurang lebih seukuran Kaca yang aslinya Ini dijamin lebih awet Karena Kalau kaca kamera yang lama HP-HP lama Itu dari plastik bahannya Sudah tergores Kalau ini dari kaca tempered gas Bawaan HP Sebenarnya sih Lebih bersih Lebih jernih Tapi kalau HP-HP baru sekarang Rata-rata udah dari tempered gas semua sih Tapi ini kan untuk menolong teman-teman yang Kaca kamera yang nggak ada orang jual di pasaran Nah, jadi Kita lanjut Pakai amplas aja Kalau udah kurang lebih Udah hampir mirip ukurannya kan Kalau mau dikecilin lagi Dipotong serapi mungkin Lebih kecil Sekecil mungkin ini Mau dipotong lagi lebih kecil Ya, lebih bagus Tapi kebanyakan sih Mudah pecah Kalau dipotong lebih kecil lagi Tapi saya coba dulu Nah, pecah kan? Nah, jadi kita potongnya gede aja Mainnya diampas aja Walaupun agak lama makan waktu Tapi aman Enggak kerjanya Enggak ngulang-ngulang Kegejaan Nanti Nanti Saya cari ukuran yang pas Nah, kayaknya udah lumayan ini Ukurannya Lumayan kecil Nah, jadi kita pakai amplas Sebenarnya sih bagusnya amplas yang lumayan kasar Kalau untuk pertama Pakai aja yang 100 atau grid-grid 100 lebih Nggak apa-apa juga Agar cepat Nanti kedua baru kita pakai yang halus Untuk ngalusin pinggir-pinggirnya Ini untuk ngebentuk aja dulu Dan ini udah Kemakan nih sama amplasnya Nah, tapi sebelum kita amplas Enaknya kita bikin ukurannya dulu Di sini Saya pakai lakban kertas Nah, ini lakban kertasnya Untuk dapat ukurannya Kertasnya di sini udah dapat ukurannya kita pindahin ke kaca yang mau kita buat nah di sini nih yang teman-teman harus dituntun untuk sabar jadi kita harus ngamplas ini sampai habis sampai seukuran sama lakban kertasnya ini saya pas kalau pakai mesin lebih cepat dijamin lebih cepat tapi ya enggak semua orang punya mesin jadi ini cara yang simple dan sederhana bikin lagi nggak terlalu lama sih sebenarnya kalau kita motongnya lumayan kecil selamat menikmati nah ini kita lihat dulu nah ini bentuknya kelihatan nggak fokus nih kayaknya kayak gini kita ukur lagi ke kamera handphonenya langsung kalau belum muat ya perlahan aja kita aplas lagi ini kan dikit lagi perlahan aja sampai benar-benar pas selamat menikmati selamat menikmati bahan enggak nah udah pas ini udah masuk kita lepasin dulu kita pake yang halus ini kan agak kasar nih pinggirnya gak keliatan sih sebenernya di kamera ini kita halusin sedikit nah disini kan udah jadi nih ukurannya udah pas kenapa saya ambilnya bagian yang hitam karena disini enak jadi kita gak perlu spidol permanen lagi untuk ngecat pinggirannya nah tapi kalau teman-teman yang punya kaca kamera kaca LCD yang bening kayak gini ini kan bening nih nah karena hape-hape sekarang sih kebanyakan apa itu namanya gak ada pinggiran hitamnya ini gak ada pinggiran hitamnya nah ini hape-hape lama kan udah jarang sekarang LCD HP lama tuh kalau di kontor-kontor kan banyak yang baru model baru yang diservis nah jadi saya sarankan kalau ambil aja yang beningnya tapi pake spidol permanen kayak gini nah ini ntar dicat aja dicat sesuai bentuknya sisain lubang tengah tempat kameranya kayak gitu nah ini kan ntar bisa digunain tuh kayak gitu ditambah aja terus sampai rata seperti ini saya buat dulu contohnya pake spidol permanen aja kalau yang gak dapet hitamnya nah kayak gini beginian ini dipasang ke hape juga gak keliatan ntar tapi kameranya masih bisa bersih nah kalau teman-teman dapet yang hitam kayak gini nah ini enak tengahnya tinggal kita kerok kita buat lubang kameranya ntar saya cari karakter yang tajam kita kerok aja nah nah kayak gini jadinya ini kelihatan enggak nah ini lubang tetap beningan nah disini kan bentuknya tuh masih enggak rata bener tapi kalau teman-teman di rumah malah kan santai itu buatnya bisa lama-lama sambil santai aja buatnya serapi mungkin lah agar kamera kita bisa baga gimana tuh kelihatannya lebih bagus enggak asal-asal buat kayak gitu nah jadi di sini kalau udah gini tinggal kita kasih lem terus dipasang kasih lem terus kita pasang nah gini jadinya dijamin kamera teman-teman bakal rapi lagi bakal bersih lagi jernih lagi enggak buram nah ini untuk solusi bagi HP teman-teman yang kaca kameranya enggak ada orang jual pasti banyak tuh teman-teman yang HPnya kaca kameranya enggak dijual nah gini hasilnya maaf saya nggak bisa tes kameranya karena saya HPnya posisi mati jadi saya enggak ada HP lagi membuat praktek jadi HP saya cuma satu yang dipakai untuk merekam ini ya ini HP mati doang yang saya pakai saya udah lama nggak nyerbis handphone jadi enggak ada bahan lagi buat buat untuk kontennya untuk bahan konten terus juga teman-teman fafe saya minta maaf saya belum bisa buat konten fafe lagi ya karena kekurangan di masalah ya tahu sendirilah karena saya enggak dapat iklan di konten saya yang fafe kemarin cuman dapat dari dua cuma dapet dua video tuh yang ada iklannya tapi selanjutnya saya kedepannya saya usahain untuk buat request-an teman-teman nah doain saya saja terus dukung saya nah bagi teman-teman yang mau bantu atau mau donatur untuk HP juga saya tunggu semoga saya bisa terus bantu teman-teman untuk buat konten-konten yang bermanfaat lainnya selain dari fafe juga bisa yang lain selengkap mungkin mungkin itu dulu dari saya kali ini selanjutnya saya akan terus ngaput video setelah sekian lama istirahat pokoknya saya usahain sekarang saya upload lagi kalau ada saran atau kritik dari teman-teman silahkan tulis di komentar nanti saya usahain saya balas Oke terima kasih sekali lagi jangan lupa like subscribe dan share